Saudara informasi pertama di Gompas Pagi, lapas kelas 2B Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu Malam menggelar razia gabungan di blok hunian warga binaan. Dalam razia ini, petugas menemukan sejumlah benda yang dianggap berbahaya. Razia dilakukan oleh tim gabungan dari TNI Polri dan petugas Kemenan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Satu persatu, blok hunian warga binaan digeledah untuk mendeteksi gangguan keamanan. Terutama menjelang Natal dan juga Tahun Baru 2023. Dalam razia ini, petugas menemukan sejumlah benda yang dianggap berbahaya, seperti gunting dan juga botol beli. Kegiatan malam ini, kita menindaklanjuti perintah dari Kakanwil Kementerian Hukum dan Jawa Barat, bahwasannya untuk melaksanakan deteksi dini menjelang Natal dan Tahun Baru. Maka kita melakukan razia gabungan bersama-sama TNI dan Polri. Ini kita menemukan ada beberapa cukur jenggot, baterai, botol kaca, terus cermin, sikat gigi, tali dari sarung. Cuma satu ini, gak banyak sih, cuma seberapa jenggir aja. Terus ini ada kartu remi, kartu domino, ada satu buah gunting, ada satu buah charger juga, mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton!